Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fadila Islamita Putri Dengan nomor BP 1911 52 3016 Dari jurusan sistem informasi Saya akan menjelaskan dan menjawab soal ujian akhir semester Dari mata kuliah matematika diskret Soal nomor 1 yaitu Jelaskan proses induksi matematika berlaku seperti efek domino Nah induksi matematika itu sendiri merupakan suatu teknik Untuk membuktikan suatu pernyataan matematika Apakah benar atau salah Melalui induksi matematika Kita dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian Bahwa bilangan bulat termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran Dengan hanya sejumlah langkah terbatas Lalu yaitu efek domino Efek domino merupakan sebuah efek kumulatif Yang dihasilkan saat satu peristiwa menimbulkan serangkaian peristiwa serupa Dimana apabila kita menjatuhkan sebuah domino Di awal maka semua domino berikutnya akan terjatuh Agar memiliki suatu efek domino Maka setiap domino harus disusun berdekatan Nah pada induksi matematika ini Kita memiliki pernyataan yang bergantung pada nilai n Contohnya yaitu n kuadrat tambah 1 besar dari 0 Lalu kita akan mengambil sebuah pernyataan Kita contohkan bahwa pernyataannya yaitu P1, P2, P3, PK, dan PK tambah 1 Kita akan menunjukkan bahwa semua pernyataan adalah benar Sama dengan seperti kita memastikan bahwa semua domino jatuh Untuk memastikan bahwa pernyataan kita benar Maka kita harus memastikan bahwa setiap kali ada pernyataan yang benar Maka dia mengakibatkan kebenaran pada pernyataan selanjutnya Singkatnya yaitu jika PK benar Maka PK tambah 1 adalah benar Untuk memastikan semua pernyataan benar Maka kita harus memastikan bahwa P1 adalah benar Maka PN benar untuk semua N Selanjutnya yaitu soal nomor 2 Berapa jumlah maksimum dan jumlah minimum simpul pada graf sederhana Yang mempunyai 16 buah sisi dan tiap simpul berderajat sama Dan tiap simpul berderajat besar sama dengan 4 Pertama saya akan menjelaskan pengertian dari graf itu sendiri Graf adalah himpunan benda-benda yang disebut simpul Yang terhubung oleh sisi atau busur Biasanya graf digambarkan sebagai kumpulan titik-titik Yang melombangkan simpul Yang dihubungkan oleh garis-garis yaitu melombangkan sisi Atau garis berpanah melombangkan busur Suatu sisi dapat menghubungkan suatu simpul dengan simpul yang sama Sisi yang demikian dinamakan loop Dalam graf yang memenuhi syarat Dimana biasanya tidak berarah Sebuah garis dari titik A ke titik B dianggap sama dengan garis dari titik B ke titik A Dalam graf berarah, garis tersebut memiliki arah Pada dasarnya, sebuah graf digambarkan dengan bentuk diagram sebagai himpunan dari titik-titik Atau sudut yang dihubungkan dengan kurva Di dalam soal dijelaskan bahwa tiap simpul berderajat sama Yang berarti termasuk pada graf teratur Rumus dari jumlah sisi berderajat R pada graf teratur yaitu E sama dengan N dikali R per 2 Dari rumus kita dapatkan bahwa N sama dengan 2 dikali E per R Dalam soal diketahui bahwa E sama dengan 16 Maka N sama dengan 32 per R Untuk R sama dengan 4 Maka N sama dengan 32 per 4 Maka N sama dengan 8 Dan jumlah simpul yang kita dapatkan adalah 8 Untuk R besar dari 4 dan bilangan pembaginya 32 Tidak memungkinkan untuk membuat graf sederhana Contohnya saja jika R sama dengan 8 Maka N sama dengan 4 Hasil tersebut tidak mungkin membuat graf sederhana Maka dapat disimpulkan jumlah minimum dan jumlah maksimum simpul pada soal adalah 8 buah simpul Selanjutnya yaitu soal nomor 3 Soalnya yaitu Jelaskan pemahamanmu mengenai rekursi dan apa fungsi utama dari rekursi Pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari rekursi terlebih dahulu Rekursi adalah salah satu metode dalam dunia matematika Dimana definisi sebuah fungsi mengandung fungsi itu sendiri Dalam dunia pemrograman, rekursi diimplementasikan dalam sebuah fungsi yang memanggil dirinya sendiri Contoh dari fungsi rekursi adalah fungsi pangkat, fungsi faktorial, dan barisan Fibonacci Fungsi rekursi Definisikan oleh dua bagian Yang pertama yaitu basis Merupakan bagian yang berisi nilai fungsi yang terdefinisi secara eksplisit Bagian ini juga sekaligus menghentikan rekursi Dan memberikan sebuah nilai yang terdefinisi pada fungsi rekursi Yang kedua yaitu recurrence Bagian ini mendefinisikan fungsi dalam terminologi dirinya sendiri Berisi kaedah untuk menemukan nilai fungsi pada suatu input dari nilai-nilai lainnya pada input yang lebih kecil Fungsi utama dari rekursi adalah untuk menyederhanakan atau mengurangi suatu masalah Dengan memecahkan masalah tersebut menjadi masalah yang lebih kecil Untuk diselesaikan sedikit demi sedikit Baiklah sekian dari penjelasan saya Mohon maaf apabila ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh